Kasih di antara remaja jilid 33. Dual menghadapi racun utara. Dari tempat sembunyinya, Hansin menonton dan ketika melihat betapa Li Hoa sama sekali tidak terancam bahaya bahkan mendesak, tidak mau muncul membantu. Ia tidak mau membantu pihak Mamcu, hanya kalau ia melihat Li Hoa terancam bahaya, ia akan keluar menolongnya, baru sekarang ia menyaksikan pertempuran antara dua bangsa itu dan diam-diam ia merasa kagum menyaksikan sepak terjang orang-orang Mongol. Mereka itu rata-rata memiliki kepandayan bertempur yang lumayan, dan yang paling mengagumkan adalah kenekatan mereka. Sudah banyak orang Mongol menggelep tak tak berfernyawa lagi, akan tetapi sisa pasukan itu mengamuk terus tanpa mengenal rasa takut. Agaknya mereka memang pantang mundur dan pantang lari. Pada saat pasukan Mongol sudah terancam sekali kedudukannya, terutama sekali karena amukan para Tosu dan Li Hoa, tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari jauh. Makin lama suara itu makin keras dan kagetlah Hansin ketika mendengarkan bahwa suara itu adalah suara nyaring dari banyak kerincingan yang berbunyi terus-menerus. Teringat ia akan seorang tokoh besar yang pakaiannya dipasangi benda-benda kecil ini. Pak Tiantok Bok Hang, si racun utara atau raja muda Bok Hangong, ayah dari Bok Kong Chu atau Pangeran Gal dan pemimpin para pemberontak Mongol. Agaknya bukan hanya Hansin yang merasa kaget. Juga Li Hoa, para Tosu dan para Anggauta pasukan Manchu terkejut dan nampak gelisah. Di lain pihak, orang-orang Mongol bersorak girang mendengar suara ini. Semangat mereka terbangun dan dalam keadaan nekat mereka menyerang orang-orang Manchu yang sedang ketakutan. Pasukan Manchu cerai berai, banyak korban yang jatuh. Suara nyaring dari 180 buah kerincingan itu berhenti secara tiba-tiba dan sebagai gantinya terdengar suara tertawa bergelak. Tau-tau di situ telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar, bermuka tampan gagah dan usianya sudah 50 tahun lebih. Akan tetapi, dia masih kelihatan muda dan gagah, pakaian perangnya indah dihias kerincingan pada pakaian dan topinya. Dipinggangnya tergantung sebatang golok besar. Suara ketawa ini pengaruhnya hebat sekali, sampai-sampai banyak tentara Manchu menggigil dan senjata mereka terlepas dari tangan. Bahkan para Tosu menjadi pucat, kemudian bersama sisa pasukan Manchu, mereka mundur-mundur dan tidak berani menyerang. Sedangkan pasukan Mongol juga berhenti berperang, lalu menjatuhkan diri berlutut, menghormat Pak Triantok Mok Hang. Dengan sikap tak sabar Pak Triantok menggunakan tangannya memberi isyarat supaya orang-orang Mongol itu bangun berdiri, lalu terdengar suaranya yang nyaring, hayo pukul terus, hancurkan anjing-anjing Manchu ini. Kenapa berhenti orang-orang Mongol itu tertawa, lalu mengeluarkan sorak-sorai gembira dan bagaikan orang-orang kemasukan setan mereka menyerbu pasukan Manchu yang sudah kehabisan semangat dan ngali itu. Melihat ini Li Hoa menggigit bibir. Ia cukup maklum akan kelihayan Pak Triantok Mok Hang. Akan tetapi, dalam keperangan, seorang gagah pantang untuk merasa gentar. Melihat keadaan para tentara Manchu yang ketakutan sehingga kini terdesak hebat oleh orang-orang Mongol, Li Hoa menjadi gemas sekali. Hayo, lawan sampai titik darah penghabisan teriaknya. Suaranya melengking nyaring mengatasi sorakan musuh sehingga terdengar oleh para Tosu dan para tentara Manchu. Suara nona ini merupakan minyak yang membuat api semangat mereka berkobar lagi. Benar-benar kini orang-orang Manchu itu menjadi nekat dan begitu mereka melakukan perlawanan mati-matian, kembali orang-orang Mongol terdesak hebat. Apalagi Li Hoa, gadis ini dengan pedangnya merupakan seekor naga yang mengamuk. Kemana saja pedangnya berkelebat, tentu ada seorang musuh yang terguling. Hansin makin kagum saja melihat sepak terjangu Li Hoa ini. Diam-diam ia teringat akan Bi Eng. Kalau Bi Eng berada di situ, tak dapat diragukan lagi tentu Bi Eng juga akan mengamuk seperti Li Hoa, mungkin lebih hebat lagi. Teringat akan Bi Eng, Hansin mengerutkan keningnya. Kenapa Li Hoa meninggalkan Bi Eng dan tahu-tahu berada di tempat ini? Selagi Hansin termenung, ia mendengar jerit kemarahan Li Hoa. Cepat ia mengangkat muka memandang. Alangkah kaget dan marahnya ketika ia melihat bahwa Pak Tiantok Bok Hang sudah menerjang Li Hoa. Perempuan ganas, kau tentu anak pembesar penjilat si Tio itu. Berani bertingkah di depanku Li Hoa melihat majunya Bok Hang, cepat menusuk dengan pedangnya. Akan tetapi, tahu-tahu ujung pedangnya itu tergetar dan ternyata telah disentil ujung jari Pak Tiantok. Li Hoa mempertahankan diri, namun tak sanggup. Getaran pedangnya hebat, membuat tangannya menggigil dan dilain saat pedang itu sudah terlepas ke bawah menancap di atas tanah. Inilah yang membuat Li Hoa menjerit marah. Dengan nekat gadis ini lalu menyerang lagi menggunakan pukulan tangan kanan. Hahaha, perempuan liar Bok Hang mengangkat tangannya menangkap pergelangan lengan Li Hoa semudah orang mempermainkan anak-anak saja. Akan tetapi, selagi ia hendak memaksa Li Hoa bertekuk ke lutut, tiba-tiba ia merasa pundaknya lemas dan tahu-tahu cekalannya terlepas. Li Hoa sendiri merasa ditarik orang ke belakang, maka cepat-cepat ia menggunakan kesempatan itu untuk melompat tiga tindak sambil memandang. Ternyata, Han Sin sudah berada di situ, menghadapi Bok Hang. Seorang dari tingkatan atas menghina gadis muda, benar-benar tak tahu malu sekali kata Han Sin, suaranya tenang dan sabar, namun tajam seperti ujung pedang menusuk jantung. Merah muka Bok Hang mendengar sindiran inilah segera mengenal Han Sin. Biarpun selama hidupnya baru satu kali ia bertemu dengan Han Sin, yaitu ketika mereka berada di dalam gua rahasia di Luliang San, namun karena dalam pertempuran itu terjadilah hal-hal aneh sampai dia terluka hampir mati oleh pukulan dari Tai Lek Kwe I Kwi Lok yang dibantu oleh Han Sin, maka bagaimana ia dapat melupakan wajah pemuda ini? Kenangan ini membuat wajah Pak Trian Tuk Mok Hang makin lama makin merah, malu dan marah bercampur aduk menjadi satu. Hem, bagus sekali. Kiranya kau yang muncul ini. Tia Han Sin, selama hidupku aku mengandung penasaran dan dendam yang besar sekali terhadapmu. Sekarang, sengaja ku cari pun. Belum tentu mudah terdapat, tahu-tahu kau telah muncul. Bagus sekali. Apakah kau sudah mewarisi semua ilmu dari dalam gua? Peninggalan si celaka licuseng. Haha, hendak ku lihat sampai di mana si hlihainya ilmu itu, sambil bicara bokhang menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Makin lama tangan itu menjadi makin merah, kemudian berubah semu hijau, lalu anggak kebiruan dan akhirnya kedua tangan itu menjadi hitam sekali, sehitam arang. Inilah penerapan tenaga beracun yang disebut He Tok Sin Kang, hebatnya bukan kepalang dan karena inilah maka ia dijuluki racun utara. Namun jarang sekali bokhang mengeluarkan ilmu ini karena dengan kepandainya yang amat tinggi, tanpa mengeluarkan ilmu mukjijat dan dasyat ini pun sudah jarang ia menemui tandingan. Sekarang belum juga bergebrak ia sudah mengerahkan tenaga ini, hal itu hanya berarti bahwa ia dapat menduga bahwa pemuda di depannya ini tak boleh dipandang ringan. Lebih hebat lagi, sambil tertawa mengejek bokhang masih menggunakan tangan kanan mencabut keloloknya yang amat besar dan berat. Melihat itu, Han Sin tenang-tenang saja. Akan tetapi, Li Hoa dengan wajah pucat lalu melompat ke depan, memegang lengan Han Sin sambil berbisik, jangan melawan, kau pergilah, larilah tanda seru namun Han Sin menggeleng kepalanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, Li Hoa. Aku dapat melayaninya, Li Hoa sudah maklum akan kelihayan Han Sin, akan tetapi melihat keadaan Pak Tiantok, ia merasa gentar bukan main. Mana bisa pemuda ini melawan tokoh besar yang habarnya tak pernah terkalahkan orang itu. Ia lalu melangkah maju menghadapi Pak Tiantok Bokhang yang keadaannya amat menyeramkan itu. Pak Tiantok Bokhang, apakah kau tidak malu? Kau disebut seorang tokoh besar di kalangan persilatan, seorang yang berkedudukan tinggi, lebih tinggi dari Chiu Ong Mokai. Masa sekarang kau hendak menghadapi seorang murid Chiu Ong Mokai dengan menggunakan semua ilmumu yang jahat, ditambah senjata tajam pula? Kemana kau menaruh mukamu kalau hal yang tidak patut ini diketahui semua orang Kang Ong? Ketahuilah, Tia Hansin sama sekali tidak mau mencampuri urusan perang antara Mongol dan Manchu. Dia bukan musuhmu dan memang betul dengan mudah kau dapat membunuhnya, akan tetapi kali ini akan rusak di binasan nama besarmu, kau akan dipandang sebagai seorang rendah tak tahu malu mendelik. Matu Bok Hong mendengar ini. Sudah menggigil tangannya, ingin sekali dengan pukulannya ia menghancurkan tubuh wanita yang berani mengeluarkan kata-kata seperti itu kepadanya. Namun, ucapan itu menyadarkannya, memuka matanya bahwa memang tidak patutlah kalau ia melawan pemuda ini seperti seorang melawan musuh yang setingkat. Untuk menyembunyikan rasa malu dan penasarannya, ia tertawa bergelak sambil menyimpan kembali golok besarnya. Hahaha, putri orang setio yang sudah mampus ternyata sekarang tergila-gila kepada bocah ini. Hahaha, kau kira aku tidak mengerti mengapa kau membelanya mati-matian. Kau cinta kepadanya. Tapi benar pula ucapanmu tak perlu aku melawan bocah ini, mengotorkan tangan mencemarkan nama saja. Heh, bocah sucia. Melihat muka gadis yang membelamu mati-matian ini, biar aku pukul kau sampai tiga kali, kalau kau bisa menahan tiga kali seranganku, biarlah kuampunkan nyawamu baru saja ia berhenti bicara, secepat kilat dia sudah menyerang dengan pukulan tangan kanannya. Pukulan ini dasyat sekali. Angin pukulannya saja yang menyambar hebat membuat liho ayang. Berdiri di samping sampai terpelanting dan hanya dengan menggulingkan diri beberapa kali di atas tanah gadis itu bisa menyelamatkan diri. Tentu saja lebih hebat daya serangnya kepada Hansin sendiri yang memang dijadikan sasaran. Hawa pukulannya mendatangkan angin dasyat, juga didahului bawa amis yang memuakan. Tahulah Hansin bahwa pukulan ini mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Namun dia seorang laki-laki. Ucapan Bok Hang tadi sudah mengandung tantangan dan sikap memandang rendah. Biarpun dia belum memberi jawaban karena tak sempat lagi, namun di dalam hatinya ia menerima tantangan ini dan kalau ia mengelak, ia akan merasa malu sendiri. Sambil menahan nafas agar jangan terpengaruh bawa amis itu, ia mengerahkan tenaga pada lengan kirinya dan mengangkat lengan kirinya menangkis pukulan ini. Tenaga Sinkang yang amat dasyat, yang mengandung hawa racun Pek Hiat Sinto A, mengalir di lengan kirinya. Duk dua lengan yang jauh bedanya, yang satu kehitaman, besar dan kuat kekar, bertemu dengan lengan yang berkulit putih halus. Akibatnya hebat. Pak Tiantok Bok Hang mengeluarkan suara menggereng seperti harimau ketika tubuhnya terhuyung-huyung mundur. Juga Han Sin tergempur kuda-kudanya, merasa betapa hawa yang panas sekali menyerangnya. Namun berkat Sinkang di tubuhnya yang kuat, biarpun ia juga terhuyung mundur namun hawa beracun itu tidak dapat menembus pertahanannya. Bok Hang kaget dan heran bukan main. Pukulannya tadi biarpun baru dikeluarkan setengahnya, kiranya sudah cukup kuat untuk merobohkan seorang tokoh perselatan setingkat dengan Hoa Hoa Chin Jin atau setidak-tidaknya setingkat dengan Chiu Ong Mokai. Kenapa bocah ini hanya terhuyung saja, bahkan ia sendiri merasa adanya tenaga tolakan dasyat yang membuat ia pun terhuyung mundurlah penasaran sekali, digerak-gerakan kedua lengannya, digosoknya pula kedua telapak tangannya dan dengan seruan kerasia sudah menyerang lagi. Serangannya amat aneh gerakannya, dua kali tangan kirinya memukul dan mencengkeram namun ditarik kembali secara tiba-tiba dan tangan kanannya yang betul-betul memukul secara tak terduga, yang dituju adalah pundak kiri Han Sin. Pemuda ini bingung juga menghadapi serangan lawannya. Tadi di waktu Boa Hang menyerang dengan pukulan-pukulan ancaman, kalau dia mau dengan mudah saja ia akan mendahului dengan serangan dengan jurus-jurus ilmu silat loh Ai Hui Kiam atau Tian Po Chin Keng. Akan tetapi tadi dalam hati ia berjanji untuk menghadapi tiga kali serangan kakek itu, kalau sekarang sebelum tiga kali diserang ia membalas, bukankah itu berarti melanggar janji sendiri di dalam hati? Keraguan ini membuat ia menderita rugi. Kalau tadi ia balas menyerang, setidaknya daya serangan lawan akan berkurang. Akan tetapi karena melihat pemuda itu hanya menjaga diri dan nampak bingung menghadapi gerakannya yang aneh, Boa Hang dapat mengacau pertahanannya dan pukulan ke arah pundak kiri itu datang tiba-tiba tanpa dapat dielakkan atau ditangkis lagi. Terpaksa Han Sin mengerahkan seluruh Sinkangnya, disalurkan ke pundak kiri untuk menerima pukulan lah maklum akan bahayanya hal ini, akan tetapi apa boleh buat. Dengan pencurahan segena panca indrah dan hawa semangat di dalam tubuh sampai pundaknya terasa panas sekali, ia siap menerima pukulan itu. Plak telapak tangan yang hitam itu menampar pundak dengan tenaga yang bukan main besarnya, tenaga dalam yang tidak kelihatan namun sebetulnya menyerang di bagian dalam tubuh. Kalau bukan Han Sin yang menerima pukulan ini, tentu akan roboh binasa dengan jantung hangus dan isi dada berantakan. Dalam pukulan ini Boa Hang menggunakan tiga perempat bagian dari tenaganya, karena kakek ini yakin bahwa pukulannya pasti akan berhasil merobohkan Han Sin. Pula, ilmu pukulan Hektok Sin Kang ini memang tidak boleh sebarangan dipergunakan. Setiap kali menggunakan, kalau pukulan ini membalik, dia sendiri akan terluka. Tadi dalam pukulan pertama ia sudah merasa betapa pukulannya membalik. Baiknya hanya setengah bagian saja sehingga ia masih cukup tenaga untuk menolak atau menyimpan hawap pukulannya yang membalik. Bukan main hebatnya pukulan ini. Li Hoa menjerit ketika melihat betapa tubuh Han Sin tergoyang-goyang dan wajah pemuda itu menjadi pucat sekali, kedua kakinya lemas seakan-akan hendak keroboh setiap saat. Gadis itu yang sepenuhnya memperhatikan Han Sin tidak melihat betapa bokhang juga menjadi pucat mukanya dan bahkan kedua pundak kakek itu menggigil seperti orang terserang penyakit demam malaria. Han Sin meramkan matanya, mengatur napas. Ia merasa jantungnya terguncang dan hawa panas memenuhi dadanya. Ini baik sekali karena itu berarti bahwa pukulan bokhang yang tadi membawa hawa dingin sekali, ternyata tidak sampai menguasai jantung dan isi dadanya, dapat ditolak dengan hawa sin kangnya. Dia telah berhasil menerima pukulan kedua dengan pundaknya. Diam-diam pemuda ini gerang dan juga ada rasa bangga di dalam hatinya. Pukulan kedua tadi bukan main dasyat dan lihainya, namun berkat latihan-latihannya, ia berhasil menerimanya tanpa terluka hebat di dalam dada. Memang kalau dilihat dari luar, hebat sekali bekas pukulan itu. Bajunya di bagian pundak terlihat ada tanda lima jari tangan hitam, seakan-akan baju itu tadi dicap oleh lima jari tangan dengan tinta bak. Han Sin, awas tanda seru tiba-tiba lihoa menjerit ketakutan ketika melihat betapa bokhang mempergunakan kesempatan selagi Han Sin berdiri dan sambil meramkan mata, untuk menyerang ketiga kalinya. Penyerangan yang dibarengi gerengan dasyat karena kakek itu sudah berada di puncak kemarahannya dan penasarannya. Han Sin belum sempat membuka matanya, namun sebagai seorang ahli silat tinggi pemuda ini sudah dapat mendengar angin pukulan yang mengarah kepalanya. Cepat ia miringkan kepala dan mengangkat tangan kiri ke atas untuk menangkis. Pukulan itu melewati kepalanya, akan tetapi tiba-tiba lengan tangan kirinya sudah dicengkeram oleh tangan kanan bokhang. Han Sin memandang dengan meco berkilat. Kakek itu tertawa liar dan kembali terdengar lihoa menjerit karena bokhang sudah mengangkat tangan kirinya untuk mencengkeram kepala Han Sin. Dengan tangan kiri sudah dicekal, kiranya takkan mungkin lagi pemuda itu menyelamatkan dirinya. Andai kata ia dapat menangkis pukulan atau cengkeraman dengan tangan kanannya, akan tetapi lengan kiri yang dicengkeram oleh tangan yang mengandung hektok Sin Kang itu, mana bisa diselamatkan. Racun hitam dari segala macam binatang beracun akan menjalar dari tangan hitam itu dan akan memenuhi tubuhnya, membuat ia mati dalam waktu singkat. Han Sin bukan tidak maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Namun ia masih tenang dan tidak terseret oleh kegemasan yang mempengaruhi hatinya. Melihat tangan kiri itu mencengkeram ke arah kepalanya, secepat kilat tangan kanannya bergerak dan di lain saat sebelum Bok Hang. Sadar, pergelangan tangan kiri Bok Hang sudah dicekal oleh tangan kanan Honsin. Keadaan mereka sekarang sama, saling dicekal pergelangan tangan kiri oleh lawan. Niho A juga seorang ahli silat yang tahu akan seluk-beluk tenaga Bok Hang, tenaga dalam lama lumbahwa kini dua orang itu tentu mengadu tenaga Bok Hang dan hal ini bahayanya seratus kali lebih besar daripada mengadu pedang atau golok. Kalah menang hanya ditentukan oleh kematian. Tak terasa lagi air matu bercucuran dari kedua matu gadis itu ketika melihat wajah Honsin yang tampan itu berkeringat, pucat dan kelihatannya menderita nyari yang hebat. Honsin, Honsin, bisiknya lemah, tak berdaya untuk menolong. Memang Honsin merasa betapa lengannya sakit bukan main. Racun yang luar biasa didorong oleh tenaga dalam yang dasyat untuk memasuki tubuhnya dari lengan itu. Namun ia merasa legat bahwa tenaga sintangnya sendiri dapat menolak serangan itu, maka ia pulau lalu mengerahkan tenaga ke tangan kanannya yang mencekal lengan kiri lawannya. Kakek itu meringis kesakitan, mulutnya menyeringai, lalu menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah, matanya melotot memandang Honsin dengan penuh penasaran, kemarahan, dan keheranan. Selama hidupnya, baru kali ini dia bertemu dengan lawan beginimu dan namun berkepandayan luar biasa tingginya. Akan tetapi, keheranannya bertambah-tambah dengan hebat ketika ia melihat pemuda itu menggerakkan bibir dan bicara kepadanya dengan suara tenang dan jelas, Pak Tiantok, kau berjanji akan melepaskan aku setelah aku dapat menahan tiga kali seranganmu. Aku sudah menahan tiga kali, kau tetap tidak mau melepaskan. Apakah kau menghendaki aku membuat serangan balasan bukan main kaget, heran dan takutnya hati bokhang? Menghadapi atau menerima penyerangannya berturut-turut secara aneh selama tiga jurus ini saja sudah hebat. Sekarang dalam mengadu luokang, ternyata pemuda ini tidak berada di bawah tingkatnya. Hebatnya, malah kini dapat bicara. Padahal dalam mengadu tenaga luokang, bicara merupakan pantangan terbesar. Dengan bicara, orang memecahkan perhatian dan mengeluarkan hawa, bagaimana bocah ini dapat bicara senaknya tanpa mengurangi tenaga perlawanannya. Sebelum habis Hansin bicara, kakek itu mengangguk dan meloncat mundur melepaskan cekalannya. Akan tetapi lebih dulu sebelum Hansin menutup mulut, ia mengerahkan seluruh tenaga mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu dengan maksud meremukan tulangnya. Akan tetapi, akibatnya, ia sendiri mengeluh perlahan dan ketika melihat, ternyata tangan kirinya sudah lumpuh karena tulang lengan kirinya itu patah oleh cekalan Hansin. Pemuda ini maklum tadi akan kecurangan lawan, maka dengan gemas ia sambil mempertahankan tangan kirinya, menggunakan kesempatan untuk menggencet tangan kiri lawan sampai patah tulang lengan kiri itu. Bok Hang menjadi pucat, memandang ke kanan kiri lalu berkata keras, hayo, mundur. Tak perlu berperang lagi di sini sekali berkelebat, kakek ini pergi tanpa pamit lagi diikuti oleh orang-orang mongo yang lari tunggang langgang. Setelah Bok Hang pergi, barulah Hansin menjatuhkan diri terduduk di atas rumput, bersilah dan mengatur napas. Li Hoa cepat menghampirinya. Gadis ini tidak berani mengganggu, karena maklum bahwa jika orang memulihkan tenaga menghisap hawa murni untuk mengusir hawa beracun dari tubuh, sama sekali tak boleh diganggu. Hatinya merasa terharu dan kasihan sekali melihat betapa pergelangan lengan kiri pemuda itu nampak hitam dan kulitnya seperti bekas dibakar api. Juga pundaknya sekarang kelihatan setelah tanda hitam pada baju itu hancur menjadi abu ketika dipakai bergerak. Kulit di pundak ini pun seperti dibakar. Bukan mengerinya kalau dibayangkan kepandayan kakek racun utara itu. Li Hoa segera memberitahu kepada semua orang mongo supaya mengubur semua jenazah dan membawa pulang kawan-kawan yang terluka. Ia sendiri menjaga Hansin yang masih duduk bersilah. Dua jam kemudian, baru Hansin membuka mata nyala merintih perlahan lalu berkata, Li Hai, hebat sekali Pak Tiantok, pemuda ini memang merasa kagum sekali. Mana ia tahu bahwa pada saat itu, jauh dari situ, Pak Tiantok Mok Ahang pun sedang merasa menderita lebih hebat daripadanya, muntah-muntah darah dan cepat-cepat mengobati luka di dalam dadanya. Hansin, kau telah menolong, nyawaku dan kau terluka hebat. Biar ku balut luka di lengan dan pundakmu, kata Li Hoa terharu. Meski gadis cantik ini berlutut di dekatnya, Hansin menarik napas panjang. Teringat ia akan pertemuannya yang pertama dengan gadis ini dahulu di jurang kengke Gak di Cien Ling San, ketika ia ditawan oleh para Tosu Cien Ling Pai kemudian ia ditolong oleh gadis ini. Ia merasa terharu sekali. Gadis ini mencintanya sepenuh hati, hal ini ia tahu benar. Kini pun ia melihat tanda-tanda air mati yang belum kering di kedua pipi Li Hoa, juga teringat ia betapa tadi Li Hoa beberapa kali menjerit ketika melihat ia terancam bahaya, teringat betapa Li Hoa dengan berani mati mencoba untuk melindungi dan memaki Pak Tiantok secara berani. Boleh dibilang gadis ini yang menyelamatkannya. Pak Tiantok terlalu liai, bertangan kosong saja sudah demikian liai, bagaimana kalau tadi tidak disindir Li Hoa dan menyerangnya dengan golok, bukan hanya tiga kali melainkan seterusnya sampai ia binasa? Li Hoa, bukan aku yang menolongmu, kaulah yang berkali-kali menolongku, kau baik sekali kepadaku. Li Hoa, kenapa kau begini baik? Kenapa banyak orang baik kepadaku Li Hoa menunduk, menyembunyikan sinar matu dan kemerahan pipinya? Orang hidup memang harus saling berbaik terhadap sesamanya, Hansin. Mari ku balut lukamu, jangan dulu, biar ku keluarkan racunnya, Hansin memeriksa pergelangan lengannya. Ternyata racun hitam hanya berkumpul di bawah kulit yang terluka, tak dapat menjalar terus, tertahan oleh darahnya yang sudah mengandung racun pek, Hiat Sin Choa. Li Hoa, apakah kau mempunyai tusuk kondi perak? Li Hoa mengangguk, lalu melolos tusuk kondi perak dan diberikannya benda runcing itu kepada Hansin. Hansin menusuk kulit yang hitam di lengannya itu sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Keluar darah hitam dari luka itu dan sebentar saja lenyap warna hitam. Hansin menanti sampai darah hitam habis dan terganti darah merah, baru ia menghentikan dorongan tenaganya. Luka di pundaknya tidak sehebat luka di lengannya, maka tak perlu mengeluarkan racun. Setelah selesai mengeluarkan darah hitam dan mengembalikan tusuk kondi perak, barulah Li Hoa membalut lengan itu. Lukanya cukup berat. Membuat lengan itu terasa sakit sekali dan tiap kali digerakan, urat-uratnya tertarik dan keluarlah darah dari luka di dekat urat besar di pergelangan. Oleh karena itu, terpaksa lengan itu digantung dan sapu tangan besar itu oleh Li Hoa diikatkan pada loher Hansin. Menyaksikan sikap gadis yang begitu baik, gerak-geriknya yang penuh kasih sayang dan merasa betapa jari-jari tangan itu dengan amat mesranya memasangkan balut. Begitu halusnya menyentuhnya, melihat kulit pipi yang kemerahan dan sinar matu yang jelas mencurahkan isi hati yang penuh kasih terhadapnya, Hansin menarik napas panjang. Teringatlah ia akan sikap cilana kepadanya, juga ia merasa betapa semua itu sama benar dengan yang ia rasakan terhadap Bieng. Cinta? Alangkah ganjilnya kalau cinta kasih hanya menyerang sebelah pihak saja. Orang bisa menjadi seperti gila karena cinta. Sikapnya sendiri terhadap Bieng tentu dianggap gila oleh Bieng. Kemudian tentang sikap tilana dan Li Hoa ini. Bagaimana ia dapat membalas cinta mereka kalau hatinya sudah melekat pada Bieng? Teringat pula ia akan pangeran yang te-e, yang sampai menangis karena cinta kasih pula, karena Hoa Ji si gadis berkedok. Lebih aneh pula. Bagaimana cinta bisa menembus kedok yang menutupi muka selalu? Li Hoa, kau baik sekali kepadaku. Kenapa tanda tanya Li Hoa sudah selesai mengikatkan ujung pembalut ke belakang leher Hon Sin, dan pada saat Hon Sin bertanya, gadis ini yang agaknya lupa diri karena gelora perasaannya, dengan mesra menyentuh rambut yang terurai di kening pemuda itu. Kaget ia mendengar pertanyaan ini dan untuk menutupi rasa malunya, ia menyelingap ke belakang Hon Sin yang duduk di atas tanah. Ikatan rambutmu terlepas, biarku bereskan, bolahkah tanyanya lirih? Hon Sin mengangguk dan merasa betapa dari belakang, kedua tangan gadis itu dengan cekatan dan mesra melepas tali pengikat rambutnya, mengumpulkan rambut itu dan merapikannya ke atas lalu membungkus dan mengikatnya pula dengan beres. Terharu hati Hon Sin. Alangkah baiknya Li Hoa. Alangkah mesranya andai kata yang melakukan hal itu adalah tangan. Dieng. Li Hoa, kau dulu menjawab pertanyaanku tadi, Li Hoa sudah selesai mengikat rambut dan kini gadis itu berhadapan dengan Hon Sin. Matanya tajam menentang pandang mati Hon Sin dan kedua pipinya kemerahan, cantik bukan main pipi dan mati itu. Kau sudah tahu akan isi hatiku sejak pertemuan kita dahulu, kenapa masih bertanya lagi? Akhirnya gadis itu menjawab setelah menundukkan mukanya. Tergetar hati Hon Sin. Gadis seperti ini cantik jelita, gagah perkasa, apalagi mencintanya, sudah sepatutnya dibela dengan nyawa. Gadis seperti ini jarang dapat ditemui keduanya di dunia. Terkenang dia kepada Tilana dan rasa jengah dan malu menyelubungi hatinya. Orang macam apakah dia ini? Menurutkan nafsu hatinya, seakan-akan ia mencinta Tilana yang harus diakui paling cantik di antara semua gadis yang pernah ia kenal. Menurutkan bisikan sanubarinya seakan-akan ia harus membalas cinta kasih Li Hoa yang begini murni. Akan tetapi entah bagaimana, semua bisikan dan nafsu hati dan sanubarinya itu terkalahkan oleh perasaan yang sudah melekat di seluruh hati dan pikirannya bahwa hanya bienglah sebetulnya yang ia inginkan agar selalu berada di sisinya selama hidup. Tapi hati ini mau saja bertindak sendiri. Di luar kesadarannya, tangan kanannya bergerak dan menangkap tangan Li Hoa. Gadis itu kaget, menatap wajah Hon Sin, lalu menunduk kembali. Dengan muka makin merah, akan tetapi kedua tangannya menyambut tuluran tangan Hon Sin. Tes, tes, dua butir air matu yang hangat menetes surun di atas tangan Hon Sin. Sampai lama mereka tidak bergerak, juga tidak bicara, hanya tangan mereka yang saling berpegangan itu menjadi pengganti suara hati. Hon Sin merasa amat tidak tega untuk mengaku terus terang bahwa dia tak dapat menyambut cinta kasih gadis ini, selain tidak tega, juga tidak berani, takut melihat akibat seperti yang telah terjadi pada diri Tilana. Akan tetapi, kalau ia diamkan saja ia pun merasa berdosa, seakan-akan ia menipu kasih sayang murni dari gadis itu. Li Hoa, kenapa kau berada di sini? Bukankah tadinya kau berada di Tatung? Dan bagaimana kau meninggalkan di yang tanda tanya pertanyaan ini menjadi penolongnya, memecahkan suasana mesra yang membahayakan pertahanan hatinya itu? Li Hoa dengan malu-malu melepaskan kedua tangannya. Sinar matanya berseri dan cemerlang ketika ia menatap wajah Hon Sin. Aku mendengar dari Bieng bahwa kau hendak mencari Hoa aja untuk memenuhi permintaan pangeran yang te-e, Hon Sin mengerutkan kening. Alangkah mudahnya wanita menyebar berita. Memang ia tidak memesan kepada Bieng supaya jangan bercerita tentang hal itu kepada orang lain, akan tetapi tidaklah Bieng dapat mengerti bahwa hal itu adalah rahasia hati pangeran yang te-e. Jadi dia sudah menceritakannya kepadamu katanya perlahan.